Petugas gabungan menemukan dan memindahkan jenazah tiga korban yang terjebak di dalam toko bahan bangunan yang terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Dua korban ditemukan pada Rabu Dinihari, yang satu korban lagi ditemukan pada Rabu pagi tadi. Ketiga korban adalah karyawan toko bahan bangunan yang terjebak saat kebakaran terjadi pada selasa sore. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit Umun Cianjur sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Hingga Rabu siang, mobil pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan karena masih ditemukan titik api di TKP. Diduga banyaknya bahan yang mudah terbakar di toko membuat proses pemadaman terkendala. Tiga-tiga karyawan dapat dipastikan karena ketika sedang bekerja kemudian api membesar dengan cepat karena ada bahan-bahan kimia kayak thinner, plastik, dan sebagainya. Mereka terjebak di dalam yang aksesnya tidak bisa kemana-mana hanya di situ. Diinformasikan di ruang sholat yang dua orang itu, Sundara Farhan dengan Sundara San Sinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dibarannya terima kasih setiap melalikan tuk tangan dan sejenak dapat membuat penjahanan di atas. Kita akan berada di babay mabay 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 mabay. selamat menikmati